Sambil menandikan pujian malam kudus Kita kemakin berdiri Malam kudus, sunyi sejauh Bintamu kemerlaki Bintamu kemerlaki Selamat manusia Bintamu kemerlaki Bintamu kemerlaki Bintamu kemerlaki Bintamu kemerlaki Bintamu kemerlaki Bintamu kemerlaki Malam kudus, sunyi sejauh Cintamu kemerbaan Juru selamat manusia Kada datang di dunia Kisus anak daun 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 Terima kasih dan kepada Tuhan Berkat yang Tuhan tidak berikan Sampai dengan bulan desember Kisus anak daun Kisus anak daun Kisus anak daun Kisus anak daun Haleluya Malang kudus Kata-kata 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 Kisus handuk Kisus Jaster Kata-kata Kisus anjur Kisus anjur Yesus anak jauh Tuhan Yesus kami sudah menguji engkau menyembah kau sebentar kami akan mendengarkan firman kuduskan hambamu kuduskan setiap yang hadir di tempat ini dari oma opa anak emas semua sampai anak kecil kau kuduskan supaya kami semua layak di hadapan engkau di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin kita buka kitab kita dalam lukas yang buah handphone kan ada di handphone kita akan baca di dalam lukas pasal yang kedua lukas pasal yang kedua lukas pasal kedua ayat yang ke delapan sampai ayat yang ke sebelas saya akan bacakan disitu perikubnya gembala-gembala di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan lalu kata malaikat itu kepada mereka jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota jauh amin saya singkat saja seorang yang sedang Tuhan Natal adalah ketika Allah menambahkan manusia jadi Natal adalah kalau telok-telok yang lain mengatakan apa biasanya para teolog mengatakan apa atau pendeta-pendeta Yosedur mengatakan apa Natal adalah ketika Allah menjadi manusia saya dulu sering mengatakan tidak apa-apa menggunakan ini tapi saya lebih senang menggunakan Allah menambahkan manusia karena apa ketika Allah menjadi manusia itu nanti susah untuk membedakan Natal Allah dan Natal manusia karena Yesus adalah Allah dan manusia Allah manusia Yesus adalah Allah 100% dan Yesus adalah manusia 100% dia Yesus punya tubuh seperti tubuh kita dia punya jiwa dia punya roh seperti kita roh itu artinya badan kita yang tidak ke kelihatan badan kita yang kelihatan ini tapi badan kita yang kelihatan ini tapi badan kita itu roh nah di dalam badan kita ini ada namanya jiwa jiwa itu apa kita kemauan perasaan mau minum mau pergi keinginan itu jiwa tersinggung sakit hati orangnya gerejo kapur itu jiwa jiwa ini tetap tinggal di dalam tubuh kita saat kita masih hidup nih ada jiwa kita bisa merasa sakit jiwa setelah kita mati atau meninggal jiwa kita menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh rohani atau dalam roh manusia rohani kita jadi jiwa itu ada pikiran dan perasaan pikiran menggunakan apa oh tetap itu berbisara tentang ji jiwa jadi jiwa kita tetap masuk ke badan ketika kita meninggal masuk ke badan rohani kita jadi tubuh kita ada dua tubuh jasmani dan tubuh rohani tubuh yang gampang sakit dan tubuh yang tidak dapat sakit tubuh rohani nah ketika kita mati nanti jiwanya akan menyatu sepenuhnya tetapi ketika kita masuk hidup jiwa itu menyatu di dalam tubuh kita dan di roh jadi kita nilai dua berapa kita? dua kalau cuma satu mati hilang kita nilai dua nah Tuhan itu sama seperti kita bedanya apa? bedanya Tuhan Yesus gak bisa jatuh dalam dosa kalau Tuhan Yesus jatuh dalam dosa nanti kealahannya ikut terikut walaupun kudus gak bisa makanya Yesus sama seperti kita manusia manusia ala 100% ala 100% manusia yang bisa merasakan sakit kita saat gak punya duit saat merasakan kelimpahan karena nyari biji-biji sawit kok dapat duanya berapa kamu? senang disitu rasakan senang juga dia tupang kayu tapi dia juga di teologia dia guru hebat nah dia manusia sama seperti kita akhirnya Yesus adalah ala yang menambahkan manusia saya tidak pulang tahun pulang tahun pulang tahunnya Yesus nah dimana lahirnya Bethlehem dikandang saya sudah tahu tempat lahir Yesus itu hebat loh bukan seperti yang digambar-gambarkan itu itu tempat lahir itu seperti rumah kecil tapi terbuat dari batu-batu ya yang kita lihat kan seperti gubuk reok enggak jadi Yesus lahir di gubuk tapi gubuk zaman dulu tempat Yesus itu gubuknya batu semua nanti diatasnya orang bisa naik mengawasi domba-domba mengawasi nah itu jadi di bawahnya ada domba-domba kecil domba-domba yang baru lahir taruh di bawah nah Yesus ikut taruh bersama mbe-mbe domba-domba tapi domba itu bukan domba sembarangan anak domba itu untuk persembahkan ke baik Allah jadi bukan domba sembarangan jadi Yesus adalah domba barang domba-domba Allah barang mbe-mbe pada saat itu nah soalnya kasih Tuhan Yesus Kristus Yesus lahir di Bethlehem di tempat yang seperti apa naik gubuk tetapi batu nah soalnya kasih Tuhan kita bersyukur kalau Tuhan Yesus tidak menambahkan manusia kita gak mengenal Tuhan gak mengenal Allah nanti kita berkira-kira malah seperti apa ya pohon seperti gunung seperti apa Yesus Yesus datang memperkenalkan pertama dia memperkenalkan akulah aku ketika Musa yang mengenal diri aku adalah aku tapi dia tidak menjadi manusia ya aku adalah aku Y H W H bacanya Adonai atau Hasan Hasen kalau orang orang Yahudi gak boleh baca Yahweh Yahweh atau Yahweh gak boleh sama sekali ketika orang Yahudi lihat huruf suci Y H W H itu mereka takut mereka menyebutkan ucapnya apa Adonai karena terlalu suci Has atau Hasan tidak menyebut Yehova atau Yahweh dan lain-lain nah kita bersyukur karena Allah memperkenalkan manusia waktu itu dia menjadi manusia yang manusia tidak menyempurnakan akhirnya di dalam Yesus dia benar-benar jadi manusia pasti disarip dipanggilkan sehingga kita punya jaminan kekal di surga siapa percaya masuk surga orang percaya sehingga percaya ben aku saya hanya dusun lho saya ngomir saya rokok saya main saya medoh gini lho kita sudah ditebus dengan darah yang mahal dan ketika kita percaya Tuhan Yesus yang tinggal di dalam diri kita roh kudus bukan saja hanya bukan saja hanya kuasa roh kudus tetapi roh kudus di dalam diri kita makanya suka ada istilah sekali selamat tetap selamat ya kan ada-ada itu walaupun saya kurang setuju juga tetapi kita bersyukur kalau dalam diri kita ada roh kudus ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus roh kudus sudah di dalam diri kita sebelum zaman Yesus roh kudus dikasih terserah mau kasih ke Simpson kek mau kasih ke siapa kek tidak menetap tetapi setelah Yesus mati di kayu salib dia berikan roh kudus itu tinggal di dalam kita makanya kita kuat ya orang kudus go panik samiti sitik karetnya metuknya kita tetap set seneng mergol punya Tuhan Yesus adalah roh kudus di dalam diri kita jadi sekali kita berterima kasih karena Tuhan yang mah kuasa yang mah hebat bisa lho memperkenalkan dirinya dalam nama Yesus Kristus kalau dia nggak datang cuma lihat di Facebook nggak datang ke sini saudara nggak tahu siapa saya tapi saya datang ini sama seperti Tuhan dia datang dia menambahkan manusia 100% alas 100% kenapa dia mengerti 100% dia mengerti keadaan kita sakit penyakit kita dia mengerti persoalan kita dia mengerti sakit hati kita dia mengerti penderitaan kita dia mengerti dia mengerti dia mengerti kita dihapuskan jauh timur ke barat artinya apa tidak diingat-ingat lagi berdua waktu ini besok ya ampun yang berakhir itu pertanyaan klasik Pak Pendeta Pak Pendeta kalau saya dulu kerja di di bagian telepon dari semua Indonesia Pak Pendeta saya dosa lagi dosa yang namanya masih disitu tetapi Tuhan beri kemampuan untuk menang apakah kita sudah selamat terus boleh berbuat dosa oleh tidak boleh tetapi itu namanya ke jatuhan kita sering jatuh di dalam dosa tetapi gak boleh tidak bisa tetap jadi vital warrior semangat tetap bangkit lagi itu bukan kemauan kita itu keinginan daging dalam diri kita jadi kita bersyukur karena roh kudus memampukan kita untuk tetap berjalan kebenaran sehingga kita sampai ke surga bertemu dengan kekasih kita yang sudah ada di surga seperti ibu saya di surga sekian firman Tuhan kita akan tutupkan kepala kita akan berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan firman yang singkat ini semoga memberkati kita semua kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya Amin kita akan berdoa ketutup kita akan berdoa kita akan berdiri sama-sama padahal selesai kita akan berdoa sama-sama untuk berakhir kita akan temukan kepala kita akan arahkan Mata hati kita kepada Tuhan kita akan berdoa Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Maka Tuhan Alamu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Alamu Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang Diberkatilah buah kandunganmu hasil bumimu dan hasil ternakmu Yakni anak lembur sapimu dan kandungan kambing bumbamu Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar Terimalah berkat kasih sayang dari Bapak kita Yang Tuhan Yesus Kristus akan penyertaan dari benar Bapak Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranata Kita akan memberikan ujian Dan Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Selamat pulang Tuhan memberkati Tepuk tangan Bapak Tuhan